Intro Pemerintah Kota Batam melalui Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Batam di tahun 2019 ini kembali melakukan pelatihan bagi 2 ribuan lebih para pencari kerja dan tenaga kerja yang ada di Kota Batam. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan serta kompetensi dalam menghadapi persaingan di dunia kerja. Kegiatan ini dibuka pada Selasa 19 Februari 2019 di Aula PIH Batam Center. Sejalan dengan program pemerintah kota Batam yang saat ini gencar dalam meningkatkan sektor pariwisata, tahun ini pelatihan terfokus pada sektor pariwisata. Selain itu terdapat juga jenis pelatihan yang memberikan keterampilan bagi para pencari kerja agar mampu membuka peluang usaha sendiri seperti pelatihan tatarias, tataboga serta pelatihan menjaik. Para peserta nantinya akan diberikan sertifikat berstandar nasional dan internasional baik dari Badan Sertifikat Nasional Profesi atau BNSP maupun dari pemerintah Kota Batam. Kepala Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Batam, Rudy Syahka Kirti mengatakan, pelatihan tenaga kerja ini dibagi menjadi 33 jenis pelatihan dan diikuti oleh 925 para pencari kerja. Sedangkan pelatihan untuk peningkatan kompetensi tenaga kerja dibagi menjadi 51 jenis pelatihan yang diikuti oleh 1303 tenaga kerja. Dan dari 51 jenis pelatihan, 20 diantaranya adalah sektor pariwisata mulai dari front office, bahasa Inggris pariwisata serta security pariwisata. Kepala Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Batam, Kepala Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Batam,